Ya ini setelah kemarin di Kebumen, kita sekarang ikut panen di Anen Raya di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Saya melihat memang ada perbedaan, terutama di produktivitas per hektare. Di sini sudah ada yang mencapai 10,5 ton per hektare, ada yang 8 ton per hektare yang kemarin di sana 5,5 sampai 6. Saya kira memang setiap daerah memiliki kesuburan yang berbeda-beda, memiliki manajemen yang berbeda-beda mengenai pengairan dan lahiran. Sehingga menurut saya ini baik untuk petani. Tapi yang paling penting memang harga gabah harus segera ditentukan, jangan sampai harganya jatuh, karena ini panen raya di mana-mana. Ini yang segera nanti akan diumumkan oleh Badan Pangan, sehingga pembelian blok menjadi jelas GKP-nya berapa. Ya, itu. Pupuk bagaimana Pak? Pupuk, kalau tadi, kalau dikebunin kemarin, dikeluhkan di sini, kok enggak ya? Ya, setiap daerah beda-beda, beda-beda, saya kira beda-beda. Tapi cara nasional memang? Ya, memang suplainya kurang. Paling ideal harga gabah berapa, Pak? Paling ideal harga gabah berapa saat? Paling ideal harga gabah berapa saat? Nanti Badan Pangan akan mengumumkan, bukan saya. Tapi yang paling penting jangan sampai jatuh di bawah biaya kos yang telah dikeluarkan oleh para petani. Itu saja yang paling penting. Karena ini apa? Ini panen raya gitu. Panen raya. Kalau enggak dijaga harganya pasti akan jatuh. Baik gabahnya maupun berasnya. Yang sulit pemerintah itu menyeimbangkan. Harga di petani wajar, artinya dapat keuntungan. Harga di pedagang wajar, artinya pedagang dapat keuntungan. Harga di konsumen, di masyarakat juga wajar. Mencari keseimbangan seperti itu yang tidak gampang. Saya mengajak kepada seluruh petani di tanah air, karena ini airnya masih ada, masih ada hujan. Setelah dipanen, jangan diberi jeda. Langsung diolah lagi tanah, tanam lagi. Karena ini airnya masih ada. Ya, kasih.